Bambi Cahyadi Pertanyaannya Kenapa sih dinamakan perempuan lollipop Jadi Judul kumpulan cerpen Perempuan lollipop ini Diambil dari salah satu cerpen Yang ada dalam buku ini Judulnya itu adalah Malaikat mungil dan perempuan lollipop Dikarenakan memang cerpen ini Yang paling kuat diantara 19 cerpen Yang ada di buku ini Tiga buku kumpulan cerpen Mas Bambi ini ya Selalu berkaitan dengan kematian Nah terus Apa sih alasannya selalu mengaitkan Dengan tema-tema kematian Mungkin bagi seorang penulis Dia harus menulis Atau bukan harus ya Tapi kita menulis itu sesuatu Yang paling dekat dengan kita Nah saya menulis Lebih banyak bertema kematian Karena apa kalau menurut saya itu Kematian itu sangat dekat dengan kita Dan itu pasti adanya Jadi dari 19 cerpen yang ada di kumpulan cerpen ini Memang temanya Sangat menakutkan ya Kematian Tapi buat saya itu Di dalam cerpen ini Kematian itu tidak sesuatu yang Bukan menakutkan Atau yang seram Bahkan dalam kumpulan cerpen ini Malaikat Malaikat maut itu digambarkan Sebagai seorang yang Modis Perempuan modis Rambut piksikan Kemudian dia bertato Dan Cantik Indah dilihat gitu ya Iya Tapi kalau menurut Mas Bambi sendiri Kematian versi Mas Bambi itu Sebenarnya seperti apa sih? Kalau menurut saya ya Memang kematian itu Ya sesuatu yang Pasti ya seperti Sudah disebutkan di semua Kitab suci bahwa Manusia ini pasti akan mati Nah Cara matinya Kemudian kapan matinya Ya hanya Tuhan yang tahu Nah terus dari Mas Bambi sendiri Ketika menulis Kumpulan cerpen ini Ada nggak sih Pengalaman khusus Mengenai kematian Oke Kalau ditanya Ada pengalaman Tidak dengan kematian Memang di Cerpen-cerpen saya semua itu Termasuk di Buku Tangan Untuk Uti Itu karena memang Saya menceritakan pengalaman Masa kecil Masa kecil Dan pada saat Waktu saya SMA Saya pernah mengalami kecelakaan Kemudian kecelakaan ini Terus Teringat-ingat gitu ya Jadi pada saat saya Mengalami koma Nah disitu yang Yang Apa Saya masih ingat Waktu saya pingsan itu Atau saya koma itu Saya bertemu dengan Siapa saja di Alam kematian tersebut Oh jadi itu pengalaman Pengalaman yang masih diingat Sampai sekarang Jadi dari situ kemudian Saya berusaha menggali gitu ya Oh ternyata Mungkin orang mati itu Seperti itu gitu Nah dan Orang mati pun Punya ceritanya tersendiri Di alamnya gitu ya Kan tidak pernah ada yang Orang yang sudah mati hidup lagi Kemudian dia bercerita Ya tentu Yang kita yang pernah Mengalami mati Ataupun mimpi Itu yang Kalau kita mengingat mimpi kita Itu yang bisa kita ceritakan Karena memang Sudah banyak tema-tema Yang digarap oleh penulis-penulis lain Dan mungkin Saya salah satunya adalah Menggarap Bagaimana sih mimpi itu Atau Bunga dari tidur itu Kita ceritakan lagi Seperti itu Dalam bentuk cerpen gitu ya Dalam bentuk cerpen Oke Sebenarnya Ada gak sih kalau Influence dari penulis-penulis lain Idola Mas Bambi gitu ya Ya Terus terang memang Awal menulis itu Saya tidak membaca karya sastra Indonesia ya Maksudnya penulis-penulis Sastra Indonesia Memang dimulai dari gemar membaca Novel-novel populer Tapi memang pada saat Setelah saya Mendalami Dan serius di dunia sastra Saya paling Tertarik untuk Membaca karya-karya Pramudia Anantatur Ya kemudian Beberapa penulis Generasi berikutnya Seperti Eka Kurniawan Kemudian A.S. Laksana Hudan Hidayat Seperti itu yang saya baca Ada juga beberapa yang Seperti Novel-novel yang bestseller Habibur Rahman Dan Andrea Hirata Mas Bambi sendiri Lebih ke Mana sih Lebih suka menulis cerpen atau novel? Terus terang saat ini Saya baru menulis Cerita-cerita pendek ya Jadi memang Sampai saat ini sih Saya belum Menghasilkan sebuah novel Tapi memang Sedang menulis novel Oke Dan melulis novel juga Memang tidak jauh-jauh Dari apa Dari saya Saya Tempat saya bekerja Jadi memang Novel yang saya rancang itu Bercerita tentang Masyarakat urban Dimana Karena memang Saya bekerja di dunia Food and beverage Dan tempat kerjanya itu Berada banyak di mall Saya bercerita tentang Orang-orang yang Ada di dalam mall itu Baik pengunjungnya Maupun para pekerja Yang ada di dalam mall Dari buku Kumpulan Cerpen Perempuan Lulipop ini Apa yang Mas Bambi Harapkan dari Para pembaca gitu Apa yang mereka Dapatkan Ya Pertama Mungkin dalam Idealismenya Seorang penulis Ada Semacam Pesan Moral Yang ingin disampaikan Ataupun ada Pesan-pesan lain Yang ingin disampaikan Tapi kalau saya sendiri sih Menulis Saya pikir Mengalir Mengalir begitu aja Ataupun Karya saya dibaca Oleh orang Kemudian Dia merasa senang Ataupun Dia merasa ada inspirasi Ataupun Ada hikmah Dari bahan bacaan Yang dia baca dari buku saya Itu saya sangat berterima kasih Dengan sih saya Tidak punya Idealisme khusus untuk Orang harus seperti apa gitu ya Cuman memang Buat teman-teman Ataupun Anak-anak muda Yang ingin Menulis Bahwa Saya ingin mengatakan bahwa Menulis itu Tulislah apa yang Kalian Ataupun Apa yang Kalian pikirkan Apa yang kalian kehendaki gitu Gak usah terpaku dengan Teori-teori yang Jelimet gitu ya Karena Terus terang Tiga buku saya ini Walaupun kategorinya sastra Tapi Gampang dicerna gitu Gampang dicerna Gampang dicerna Ya kata orang bahasanya lugas Di konsumsi untuk berbagai kalangan gitu Ya Artinya Teman-teman gak perlu Mengeringitkan dahi Untuk Memahami Cerpen-cerpen saya Oke Terima kasih Mas Bambi Atas obrolannya di Writer Corner Semoga Terus Berkarya dan sukses Ya Itu tadi obrolan kita bareng Mas Bambi Cahyadi Tentang seputar kumpulan cerpennya perempuan lollipop Sampai jumpa di Writer Corner Aline TV berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih